Halo salam tambang, welcome back to Sylvia Mining Story Channel. Seperti biasa kita akan membahas tentang tambang dan geologi. Kali ini kita akan membahas tentang tambang di masa depan atau future smart mining dengan alat berat yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah itu tadi ada salah satu contoh teknologi AI, Artificial Intelligence. Kenapa kalian harus pelajari Artificial Intelligence ini dari sekarang? Supaya kalian nggak dibilang kudet. Di sini gue akan jelasin mengenai adopsi Artificial Intelligence yang diterapkan di tambang. Yang disebut dengan future smart mining. Jadi di mana teknologi akan mengubah the way we work. Ini pendapat gue ya. Kalau kita nggak paham teknologi, kita akan kehilangan lapangan pekerjaan. Karena ini akan jadi ancaman ke kita. Apalagi pekerja tambang yang low skill, low will. Namanya juga adopsi. So apa yang harus kita lakukan? Supaya kita nggak ketinggalan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah subscribe. Pertama gue jelasin dulu tentang backgroundnya ya. Jadi kita tuh sebenarnya udah masuk di era Society 5.0. Super smart society. Apa itu Society 5.0? Society 5.0 adalah sebuah konsep pembangunan masyarakat yang berteknologi tinggi. Yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat ideal di mana kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dipenuhi secara terpadu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Simpelnya gini, manusia itu akan digantikan dengan teknologi canggih supaya lebih efisien. Nah, teknologi itu apa aja? Artificial intelligence seperti video tadi, internet of thing, robotika, big data. Big data itu ada acquire data, converting data, transmit data, analyze data, visualize data. Dan ada yang namanya smarter mining. Nggak usah jauh-jauh, sadar nggak sadar kita tuh udah jalanin teknologi AI. Seperti penggunaan robot pintar di manufaktur, sistem kesehatan pintar untuk memantau kesehatan. Kemudian ada yang namanya rumah pintar yang hemat energi. Jadi terkait dengan smart mining, teknologi ini menghubungkan antara mesin-mesin pertambangan yang berbeda di seluruh lokasi dan memungkinkan mengambil keputusan yang lebih cepat berdasarkan real time. Apalagi dengan teknologi 5G, diperkirakan akan mencapai kecepatan 20 gigabit per detik. Jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan 4G. Seperti yang kita tahu, industri pertambangan adalah industri yang berkembang besar di seluruh dunia. Nah, namun ada tantangan signifikan seperti operating cost yang tinggi, risiko lingkungan yang meningkat. Nah, future smart mining ini menjawab tantangan ini. Jadi apa teknologi yang digunakan di future smart mining? Ada namanya IoT, Internet of Things. Jadi teknologi ini yang memungkinkan angkat untuk saling terhubung dalam intangnya. Dalam intusit tambang, IoT digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Seperti kendaraan tambang, mesin tambang, lokasi pekerja, dan lingkungan sekitar. Kemudian data itu diolah untuk memberikan informasi bagi manajemen dan user pada saat yang tepat. Yang kedua ada namanya analisis data atau mesin learning. Jadi data dari IoT seringkali besar dan komplek. Kemudian diperlukan analisis dengan menggunakan teknologi canggih, yaitu mesin learning. Jadi mesin learning ini adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan sendiri berdasarkan data yang kita berikan. Jadi mesin learning ini digunakan untuk memprediksi potensi kerusakan peralatan, memantau ketersediaan bahan bakar, dan membuat rencana kerja yang efektif. Ada namanya robotika dan otomasi. Jadi robotika dan otomasi telah menjadi semakin populer. Jadi robot canggih ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti perawatan mesin, menjalankan operasi tambang yang berbahaya. Sementara kendaraan otomatis dapat digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat ada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Jadi industri ini mulai beralih ke sumber daya terbarukan, seperti energi tenaga surya dan angin. Teknologi ini meningkatkan kinerja lingkungan dan menciptakan sumber daya energi yang aman dan berkelanjutan. Yang kelima ada teknologi blockchain. Jadi teknologi blockchain ini juga semakin banyak digunakan di dunia pertambangan untuk mengelola informasi transaksi pertambangan, termasuk informasi mengenai keamanan kerja dan informasi lingkungan. Terus yang terakhir, teknologi autonomous vehicle. Jadi alat berat yang dikendalikan dari jarak jauh. Jadi apa itu autonomous vehicle? Jadi autonomous vehicle ini kendaraan tambang yang berbasis teknologi canggih yang bisa mengeksekusi tugas-tugas logistik secara mandiri, tanpa intervensi manusia. Ini teklanya, tanpa intervensi manusia. Jadi kendaraan ini bisa digunakan untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain ditambang, dan juga mengangkut bahan tambang dari lokasi tambang, keluar, atau ke permukaan. Cara kerja autonomous truck ini berdasarkan teknologi komputer dan sensor-sensor yang terpasang pada kendaraan. Kendaraan ini bisa merespon lingkungan sekitarnya dengan cepat dan akurat, menghindari rintangan, mempertahankan laju yang tepat saat berjalan di medan yang terjal atau tidak rata. Kerennya lagi, dalam kendaraan ini, terdapat software terbaru yang mampu mendeteksi atau mengukur jalur-jalur ditambang dengan sangat baik, serta menghindari tumpukan batu atau benda-benda lain yang bisa menghambat pergerakan truck dan dilengkapi dengan teknologi GPS atau sistem radar yang mampu memantau kinerja kendaraan dan memastikan agar truck beroperasi secara aman. Salah satu produsen alat berat yang sudah berhasil meng-create truck ini adalah keterpilar. Gak sulit sih ngebayangin gimana tambang di masa depan. Kesimpulannya, teknologi autonomous vehicle dan alat berat yang dikendalikan dari jarak jauh merupakan teknologi yang akan membawa perubahan besar pada industri tambang. Penggunaan teknologi ini membuat kita lebih efisien, terus keamanan tambang lebih meningkat, serta mempercepat proses transportasi material. Namun ini akan menjadi ancaman kepada pekerja tambang yang non-skill. Itu tadi sedikit insight dari gue, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sampai ketemu di next content. Terima kasih telah menonton!